Cuma satu kata saja, berbagi. Apapun saya punya, ingin saya bagikan kepada siapapun orang itu. Dan ternyata melalui Edisa Mengajar ini, ada suatu kesempatan yang sangat berharga. Bagi saya, untuk bisa berbagi. Baik berbagi ilmu, ataupun berbagi pengalaman. Sehingga hadapan saya nanti, dengan saya berbagi seperti ini, banyak orang yang bisa merasakan apa yang saya rasakan. Banyak orang yang bisa berubah menjadi lebih baik daripada saat ini. Kedepannya nanti, mereka pun juga harapan saya bisa berbagi lagi dengan generasi-generasi berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Meja mikroskop digunakan untuk meletakkan benda yang akan diamati. Misalnya, kita mau mengamati daun ini, misalnya Bapak ambil, potongan dari daunnya. Apa? Meja, mikroskop ya. Di sini ada untuk mengatur. Di sini ada untuk mengatur. Setelah mengenalkan setiap bagian mikroskop, aku mengajarkan anak-anak untuk membuat alat pembesar ini. Tentu saja versi sederhana. memiliki banyak sekali 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 metode belajarnya. Kegiatan belajar mengajar di luar ruang kelas ini rutin kami lakukan setidaknya seminggu sekali. Perkenalkan, aku Suwito. Anak-anak biasanya memanggilku Pak Wito. Sudah tujuh bulan, aku menjadi pengajar muda di Desa Selengor, kecamatan Tanjung Harapan, Kalimantan Timur. Sebuah pelosok di tepian Teluk Ampar yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Ini bukan kali pertama aku menjejakan kaki di bumi Borneo. Sebelumnya, aku pernah kerja praktek di sebuah BUMN di Samarinda. Di atasannya, di atas tanah kelihatan indah sekali. Untuk mengatasi kejenuhan, aku biasanya menyempatkan diri memancing. Aku dibesarkan di daerah perbukitan di Magetan, Jawa Tengah. Jadi, memancing di laut adalah sesuatu yang baru bagiku. Lautan mampu mendudukan hati ketika ada masalah di sekolah. Jawa Tengah. Ya, meskipun kita diuji kesabaran, tapi dengan mancing, kayaknya banyak waktu yang bisa dikunahkan untuk berimajinasi. Aku begitu menikmati waktu sendiri. Namun, bermain bersama anak-anak jauh lebih menyenangkan. Sebagai penduduk pesisir, mereka piawai berenang sejak kecil. Hombat, pasir menjadi bagian dari hidup mereka. Seperti sahabat setia yang siap menghibur kapan saja saat dibutuhkan. Alam Desa Selengot telah memikatku. Disinilah aku akan mendapatkan ilmu dan pengalaman berlimpah dari anak-anak yang kusebut berlian. Aku berjanji akan menjadi pengasahnya agar kelak berlian-berlian kecilku bersidar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi warga desa Selengot, kecamatan Tanjung Harapan hujan adalah berkah. Butir-butir dari langit inilah yang mencukupi kebutuhan kami akan sumber kehidupan. Tapi hujan tak setiap hari turun. Kami pun harus menuju daratan Bainang sekitar 30 menit dari desa Selengot. Bainang adalah sumber mata air terdekat. Warga menampung air tawar dari sini untuk persediaan sampai hujan turun kembali. Namun tak jarang mata air kering. Warga terpaksa menampung air di kolam berlumpur ini. Jadi mereka memang ketika musim kemarau seperti ini, drum-drum yang biasanya diisi air hujan semuanya kosong semuanya. Jadi mereka harus pergi jauh-jauh ke sini untuk mencari air. Jadi apa ya, disini seakan-akan air itu seperti emas, sesuatu barang yang sangat berharga sekali. Selengot adalah sebuah pulau kecil di tepi selatan Kalimantan Timur. Tak ada daratan di sini, kecuali hutan bakau dan lumpur dari tabak udang. Perjalanan ke desa Selengot bisa ditempuh sekitar 10 jam dari Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Sungai dan hamparan hutan sawit menjadi pemandangan dominan. Perjalanan dilanjutkan menggunakan ketinting melintasi Selat Ampar. Di sindilah aku berlabuh, mendulang berlian-berlian asal desa ini. Aku menjadi guru di STN 005 Tanjung Harapan. Satu-satunya sekolah di desa Selengot. Muridnya hanya 179. Aku mengajar bahasa Indonesia dan IPA di kelas 4, 5, dan 6. Terkadang aku juga menjadi guru pengganti untuk semua mata pelajaran. SDN 005 Tanjung Harapan menyimpan banyak kisah perjuangan para guru dan murid. Bu Norma adalah salah satu perintis berdirinya sekolah ini. Ia mengajar sejak tahun 1985. Sementara Pak Sawaluddin, kepala sekolah, harus pulang pergi ke Grogot, ibu kota Kabupaten, karena keluarganya tinggal di sana. Semua guru yang mengajar di sekolah ini adalah pendatang. Tiga orang sudah berstatus pegawai negeri sipil. Sementara sisanya masih honorer. Meski berbeda status, mereka saling mendukung dalam memajukan pendidikan di desa ini. Salah satu sosok yang menjadi inspirasiku adalah Pak Darso. Sebagai guru honorer, pria asal Jawa Barat ini tak pernah letih mengajar. Pak Darso tinggal di bedeng sederhana di sebelah sekolah. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia berjualan es. Keliling kampung, berdagang sambil bersosialisasi. Kegigihannya membuat sosok Pak Darso cukup terkenal. Di luar jam sekolah, Pak Darso juga berbagi ilmu dengan warga yang tak mengenal aksara. B, A, B ya. A, Bu, ya. A, Bu. Dialah salah satu pencetus gerakan pemberantasan buta huruf di desa Selengot. Seperti rakang. Rakan. Jadi kalau rakang pertama... Program tadi itu kita di sini saya membuat program keaksilaan fungsional, yaitu memberantas ke warga masyarakat, terutama warga Selengot yang belum pernah mengenal namanya huruf dan angka. Jadi saya di sini berusaha untuk mengenalkan kepada warga Selengot ini, terutama khususnya, supaya bisa membaca. Karena dengan membaca itu, dia bisa mendapat informasi dari buku atau dari suatu kabar. Kelompok usaha mandiri, nanti satu kelompok ada uang praktek. Nah dibagi sudah. Sekarang belum ada. Di bawah bimbingannya, kini 30% penduduk desa Selengot sudah mengenal huruf. Ayo bagusin, ini kurang i-nya. Ya, Pak Darso ibarat pelita. Tak pernah pelit berbagi ilmu meski bukan di tanah kelahirannya. Dahulu pendidikan bukan prioritas utama bagi warga Selengot. Penduduk yang sebagian besar pelaut sering berpindah tempat tinggal. Kondisi ini terus berlangsung hingga generasi sekarang. Perlahan berkat perjuangan Pak Darso, pola pikir masyarakat mulai terbuka. Sehingga mempermudah jalan kami, para pengajar. Namanya Wahdah. Salah satu murid berprestasi di SDN 005 Tanjung Harapan. Setiap hari, ia harus bangun lebih pagi untuk membantu orangtuanya. Bersama sahabatnya, Lena, Wahdah berkeliling kampung berjualan kue. Aktivitas ini juga dilakukan sepulang sekolah. Tak jarang Wahdah datang terlambat. Kalian selalu selesai berkeluar. Kembabkannya miskinan kue. Katik terlambat. Jangan seragat. Wadah semua seragat, wadah semua seragat. Jangan seragat. Jangan seragat selalu. Mau kemampuan rancangan di? Ya, sama semuanya. Ada kemasalahan. Kesehatan? Sini. Wadah dari mana? Jualan. Jualan? Kok seharusnya kan, kita masuk jam berapa masuknya? Jam 8 Jam 8 Ya udah, jangan duduk lagi ya, biasanya harus datang tepat waktu Silahkan duduk Ya, jadi memang anak-anak disini kalau ke sekolah sering terlambat Soalnya apa? Mereka biasanya sebelum sekolah ada yang harus membantu orang tuanya Seperti jualan, seperti merakang atau mencari kepiting ditambak Dan ya terpaksa sekolahnya jadi korbannya Ya, jadi lihat, perhatikan Ya, pipir atas ini ya, yang moncong gede Terkadang, ada saja orang tua yang menyuruh anaknya pulang saat jam sekolah Jam 8 Ya, apa nama Allah, Faisal? Apalagi kalau bukan untuk merakang alias mencari kepiting Proses belajar-mengajar pun akhirnya terganggu Misalnya orang-orang dulu itu disini, yang penting bisa membaca, bisa menulis, sudah Jadi tidak mau lanjut ke sekolah lagi Dan akhirnya apa? Ya, ini tadi orang tua saat ini tidak begitu peduli dengan pendidikan anaknya Sebelum ditutup, Bapak ingin mengumumkan sesuatu ya Ingin mengabarkan sebuah kabar gembira Ada yang tahu apa kabar gembira? Di hari istimewa ini, aku akan berbagi berita sukacita kepada murid-murid Mulai bulan Juli nanti di desa kita Akan dibuka SMP Desa kami memang tidak memiliki sekolah mendengah pertama Sehingga banyak anak-anak selenggot putus sekolah SMP terdekat ada di kota Butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke sana Persoalan jarak dan akses yang sulit menjadi kendala utama terhambatnya kemajuan di desa ini Masih SMP disini, selama ini pada Jadi sebenarnya masyarakat desa selama ini sudah berjuta-juta sejak lama Sebelum ada PN Maka sudah berniat untuk apa Pengen sekali ada diadakan SMP disini Kemudian pada saat BN pertama Sudah mengajak proposal di dinas Di adakan SMP Sampai 3 tahun Kemudian juga baru sekali ini Kemudian SMP SMP adalah harapan baru bagi anak-anak desa selenggot Sebuah celah untuk meraih masa depan yang lebih baik Termasuk untuk wadah sang juara kelas Ya saya senang kalau ada SMP disini Tapi saya pinginnya digerogot Kata ibu saya, saya tidak usah nyambung katanya Itu kata mama saya, saya tinggal di rampa cengah saja sama kakak saya Tapi saya tidak mau Tiba-tiba mama saya nyuruh saya yang tidak usah nyambung Ya saya sering bilang tapi katanya saya tidak punya Aku hanya bisa berdoa Semoga wadah tak gentar meraih cita-cita Saya ingin jadi dokter pertama di selenggot Amin Berdirinya SMP di desa selenggot Juga memberi harapan baru bagi lulusan SD yang putus sekolah Kamu katanya mau lanjut SMP ya Dian lulus SD 3 tahun lalu Teman-temannya melanjutkan sekolah di kota Sementara Dian tidak bisa seperti teman-temannya Karena ketiadaan biaya Namun semangat belajarnya tak pernah suruh Karena kalau saya sambung di kampung lain tidak diizinkan sama orang tua Karena ketanya nanti kita takut nanti sakit Ketanya nanti tidak bisa dinaikin lagi Ya di desa selenggot Pendidikan bukan tolak ukur kesuksesan Warga cenderung mengabaikan pentingnya ilmu pengetahuan Untuk masa depan buah hati mereka Usai sekolah aku akan mencari tahu Mengapa Faisal tidak masuk sekolah Setiap siang Faisal merajet jala Ia juga berdagang di sela-sela jam sekolah Ya Faisal memang tumpuan keluarga Bahkan ia sering mengajarkan orang tuanya baca tulis Saat berdagang di pulau seberang Sebenarnya Faisal daya tangkapnya Dia dibandingkan teman-temannya lebih cepat Ketika pelajaran matematika, bahasa Dia biasanya sering yang pertama kali selesai Kita mengerjakan soal Dan benar semuanya Namun memang kadang-kadang dia sering tidak masuk sekolah Banyak ketinggalan pelajaran Aku yakin, kelak Faisal bisa merajut mimpi Mendebar jala kegigihan Dan berhasil mencari masa depan gemilang Satu lagi guru yang menginspirasiku Ibu Nur Hayati Setahun terakhir, ia menjadi guru honorer Di SDN 005 Tanjung Harapan Sebelumnya ia mengajar di Pone, Sulawesi Selatan Sampan atau ketinting kecil inilah Yang ia tumpangi setiap hari Pulang pergi melewati lautan Demi menutaskan janjinya mencetak tunas bangsa berprestasi Berangkatnya jam 6.30 Biasa sampai kurang seperempet jam 8 Ongkosnya rata-rata Kan lonjak harga bensin disini ya mbak Kadang paling murah 8.000 Jadi begitu tiap hari habis 2 liter Perkirakanlah 20.000 satu hari Sedangkan gaji saya per bulan hanya 500.000 Jadi kadang saya nombok Bunur Hayati dan guru-guru SDN 005 Tanjung Harapan Adalah pendidik hebat Aku banyak belajar soal kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan dari mereka Istilah susahnya kadang kalah namanya seorang pendidik ya mbak Itu rasa emosi namanya anak-anak sering terlambat Kadang kondisinya begini Kalau air naik sering terlambat anak-anak emosi Tapi saya kasih sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah Toko lain yang berperan penting dalam dunia pendidikan di Selanggot adalah Pak Idrus Ia menyerahkan sebagian tanahnya untuk bangunan sekolah kami Karena saya kesian begini Saya lihat anak-anak apa ini Yang tidak nyamuk-nyamuk ini gara-gara tidak ada sekolah gitu SMP kan Nah itu makanya saya rela ngasih gitu Jadi memang itu tanah bapak sistemnya disewakan atau dibayar? Tidak-tidak Tidak 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 Seperti mayoritas warga disini Pak Idrus juga bekerja sebagai nelayan Merakang kepiting bakau menjadi sumber penghasilannya Pak Idrus menaruh perhatian besar bagi dunia pendidikan Dialah salah seorang penggagas SMP di desa Selanggot Ibrahim putra pertama dari Pak Idrus Berhasil melanjutkan pendidikan di Jakarta Dan kini menjadi serjana pertama di Selanggot Andai banyak warga yang peduli pendidikan seperti Pak Idrus Tentu generasi penerus desa ini tak harus mengandalkan hidup sebagai nelayan Mayoritas warga Selanggot adalah keturunan nelayan Bugis yang hijrah sejak puluhan tahun lalu Sisanya adalah nelayan asal Baco yang dikenal sebagai pelaut ulung Beginilah rutinitas warga, kaum lelaki meracut jala dan mendulang ikan di laut Sementara kaum perempuan mengolah hasilnya Orang tua angkatku Pak Busra dan Bumbu Naroh juga menggantungkan hidup dari laut Saat luang, aku sering membantu mereka ditambak yang terletak di tepian teluk Ampar Bapak dan Bamba dikaruniai delapan anak Dua merantau ke kota Grogot untuk melanjutkan pendidikan Sementara Daniel, Fadi, dan Salam adalah muridku di STN 005 Tanjung Harapan Mama sudah kuanggap seperti ibu sendiri Apalagi ibu kandungku tinggal di Pekanbaru Kami jarang berjumpa Saya itu menerima Wito Pokoknya itu ajak aku biar orang siapa sih Kalau ada mau tinggal sama saya tidak masalah Biar banyak anakku, tidak apa-apa juga Ini belum pulang, sering juga aku nangis Kalau pulang ini gimana caranya nanti ya Aku beruntung tinggal bersama keluarga angkat mereka Di rumah ini aku berlimpah kasih sayang Jadi disini kan cuma ada satu kamar yang baik, bagus Dan itu hanya untuk saya Anak-anaknya malah tidur di depan TV Selain itu kadang juga Baju-baju saya, ketika saya lagi di kota di Grogot gitu Baju-baju kota itu tiba-tiba waktu pulang sudah bersih semuanya Dicucikan oleh mama, udah dirapikan gitu Tabak mudang juga menjadi surga bagi anak-anak selengor Taman bermain yang menyenangkan Ketika air laut surut, tanah berlumpur menjadi tempat indah untuk berbagi tawa Keceriaan semakin lengkap dengan permainan tradisional Mereka membuat perahu mini dari sisa kayu ulin Dan mengikatnya dengan seutas senar sebagai kendali Untuk menciptakan keseimbangan Secumput lumpur padat diselipkan pada badan perahu Melaju kencang, berpacu untuk menjadi juara Lalu terjatuh dan bercengkrama dengan lumpur Inilah suasana sore di selengot yang tak akan ketemu di tempat asalku Tanah Jawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi! Selamat menonton! Selamat pagi! Selamat pagi! TVnya rusak, Kak? Ya Pak! Oh iya.. mana ini bu? Ya lapang! Gak bisa nyala sama sekali kak Bu ini? Aku adalah sarjana teknik elektro lulusan Universitas 10 November Surabaya. Keahlian di bidang elektro mengantarku ke rumah-rumah penduduk selengot. Perkiraannya itu tadi kelihatan kebakar, mungkin karena gerai-gerai listrik tadi malamnya jelas stabil itu Pak. Akhirnya membuat itu terbakar. Di desa ini, aku dikenal sebagai tukang servis mesin keliling. Televisi, kipas angin, dan perangkat elektronik lain bisa aku perbaiki. Ini bu, yang rusak kabelnya ini putus sih. Kebakar kayaknya. Ya mungkin gerai-gerai listriknya kan gak stabil kan sering di desa sini, jadi sering naik dulu. Saya tak pame dulu Bu ya, terima kasih. Semoga ya? Ya sama-sama Bu, nanti malam dilajukan lagi. Waduh Bu, Assalamualaikum. Kami mengisi minggu ini dengan kegiatan kelas meeting, sambil menunggu pembagian rapor. Salah satu kegiatan yang akrab dengan anak-anakku adalah membuat kerajinan dari barang bekas. Jadi sebenarnya orang-orang di sini itu, mereka kreatif sekali. Meskipun pendidikannya rendah, tapi mereka dalam hal membuat bunga seperti ini, memanfaatkan barang-barang bekas, mereka sangat pengalaman. Bermodal kaling bekas, botol plastik, kertas minyak, dan sedikit kreatifitas, anak-anak membuat hiasan bunga dan kapal-kapalan. Aku sangat bangga melihat mereka terampil memanfaatkan sampah non-organik. Apalagi pengolahan sampah di Selenggot belum terpola dengan baik. Masih banyak warga yang membuang sampah di laut. Robotik adalah keahlianku. Kali ini, aku mengajarkan mereka membuat robot sederhana. Bahannya, mobil-mobilan, keping CD bekas, lampu LED, dan kabel dengan tenaga baterai. Aku mendapatkan semua bahan di grogot kota terdekat dari Selenggot. Tadi ini habis belajar robotika, tepatnya robot soker sederhana. Jadi ini adalah salah satu bentuk kesenian robot yang digunakan untuk permainan anak-anak, robot soker. Perlahan, anak-anak mulai merangkai kabel, memotong CD, dan merakit robot soker. Selang dua jam, robot pun jadi. Sebagai bentuk penghargaan, aku mempersilahkan mereka bertanding bola menggunakan robot soker. Dan setidaknya mereka juga tahu lah, ternyata kita bisa membuat sebuah permainan sederhana dari peralatan yang cukup sederhana, yang dimana itu merupakan salah satu teknologi yang termasuk teknologi canggih. Aku optimis, jika anak-anakku bisa merakit robot, kelak mereka bisa merakit mimpi dan mewujudkannya di masa depan. Olahraga menjadi salah satu kegiatan favorit di sekolah. Karena tak memiliki lapangan berumput, kami menyulap areal tambak berlumpur untuk berlatih. Aku melihat bibit-bibit unggul di arena ini. Salah satunya, Muhammad Saleh Houdin. Tendangannya mampu membawa bola lawan tanpa ampun. Ia mampu memputar bola dengan satu jari. Saleh pernah mengikuti pekan olahraga dan seni tingkat kabupaten. Sayangnya, latihan yang kurang maksimal membuat Saleh gagal. Niatnya mengharumkan nama selenggot akhirnya tertunda. Semoga Saleh mendapatkan kesempatan lain untuk membuktikan kemahirannya di lapangan hijau. Bibit lain yang siap mencetak sejarah adalah Sulaiman. Siswa kelas enam ini piawe mengecoh lawan. Kelihayanya bermain bulu tangkis serta kecintaannya pada bidang seni membawa Sulaiman ke negeri Singapura. Hafiz, pengajar muda sebelumku, mengajak Sulaiman berpartisipasi dalam ajang penghargaan anak berprestasi. Pengen jadi kayak siapa sih? Si Topik Hidayat. Kenapa? Karena mainnya hebat dan bagus juga. Bagus juga. Ideolanya siapa? Ideolanya Darwis. Darwis, Idola? Iya. Pemain bulu tangkis? Dari mana itu? Dari sini juga kakakku sendiri. Kakakku? Sulaiman menjadi satu-satunya anak desa selengot yang berhasil terbang menembus batas cakrawala Ibu Pertewi. Senja bergulir mengantar malam. Namun semangat anak-anakku terus terjaga. Tak pernah terlelah. Karena mereka siap menjadi pelita untuk desa selengot. Hari pembagian rapor dan perpisahan kelas 6 sudah di depan mata. Untuk memeriahkan acara, aku dan guru-guru berinisiatif menggelar pentas seni. Rencananya anak-anak akan menampilkan penggelaran tari indang, rebana, dan paduan suara. Malam ini adalah latihan terakhir bagi grup tari indang dan paduan suara. Saya melihat anak-anak disini itu, mereka dari segi motorik suka sekali hal-hal yang bergerak. Salah satu adalah seni tari ini. Dari sejarahnya, tari indang itu dimainkan oleh anak laki-laki. Namun disini saya mengkolaborasikan laki-laki sama perempuan, karena sekarang sudah umum juga. Terima kasih telah menonton! Inilah hari yang dinanti para murid. Saat di mana perjuangan guru dan murid akan terukir manis di sebuah buku catatan prestasi. Pembagian rapor pun tiba. Yang kedua, siapakah dia? Rahmawati! Aku tak sabar menanti pengumuman juara pertama di sekolah ini. Siapakah peringkat? Bahwa satu. Bahwa! Yang tertinggi untuk puan adalah... Wahda! Wahda! Dia adalah Wahda, sepenjual gue. Merasa bangga rasanya. Ya, kadang juga tidak juara. Tapi kelas 4 juga juara juga dia tadi. Terus rencananya nanti gimana Pak? Mau melanjutkan sekolah? Rencana mau melanjutkan, Bu. Magik? Saya selalu... Menajar saya dengan baik. Selalu menesaki saya. Agar saya selalu belajar di saat urutan nasional. Dan juga... Dia sering berkata kepada saya. Kurangilah bermanfaat. Dan... Dan terus saya belajar untuk meraih juara. Dan saya pun belajar... Supaya saya meraih juara. Dan akhirnya... Impian saya tercapai. Masih banyak celah untuk berlianku ini. Agar tetap bersinar. Hingga meraih impiannya menjadi dokter pertama di desa Selengon. Ya, belajar nanya. Cunggu-cunggu nanti. Setiap anak memiliki kelebihan. Buku catatan prestasi ini hanyalah batu locatan untuk memacu semangat. Sekarang saatnya acara perpisahan. Pagelaran seni seperti paduan suara, tari indang, dan tari melayu siap ditampilkan untuk menghibur orang tua murid. Ibu Nurma turut memberiakan acara. Ia membacakan sebuah puisi tentang perjuangannya dan sang suami menyalakan lentera ilmu di desa ini. Mendiang suaminya adalah mantan kepala sekolah STN 005 Tanjung Harapan. Pasangan suami istri ini mengabdikan 28 tahun hidup mereka demi memberantas buta huruf di desa ini. Depas penerbangan, penerbangan, kita berisi sebagai tempat seponan. Aku akan berbagi sebuah kisah inspiratif tentang perjuangan menikmati pendidikan yang layak. Jadi pertama kali kita harus punya cita-cita semuanya. Setelah kita punya impian, jangan dibiarkan impian itu cuma hanya dalam mimpi saja. Tetapi kita juga harus berusaha melalui pendidikan. Kalian yang sudah kelas 6, yang sudah lulus ini ya, semuanya harus lanjut. Jangan takut untuk bermimpi, jangan takut masalah biaya atau apapun itu. Kalau kalian punya niat dalam hati, punya tekat yang kuat, Bapak sangat yakin sekali kalian pasti bisa. Masa depan ada di tangan kita sendiri. Proses untuk meraihnya menjadi penentu nasib di kemudian hari. Aku ingin anak-anakku paham, memperoleh pendidikan layak dan lebih tinggi, bukan sesuatu yang mustahil. Untuk menjadi seperti sekarang, aku harus meniti banyak jalan berkerikil. Jalan itu pula yang menuntunku ke desa Selengot. Sebuah pengalaman luar biasa, karena bisa berbagi ilmu meski hanya segenggam. Itu merupakan sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepada saya, dan sesuatu itu harus saya bagikan kepada orang lain juga, meskipun itu sangat kecil sekali. Jadi itu salah satu ideologi yang membuat saya mempunyai visi ini. Berbahan bakar mimpi, tekat, dan kerja keras, pendidikan bisa menjadi sebuah kendaraan untuk menuju masa depan kita. Belajar menuntut ilmu yang tinggi, sebagai bekal kelajika aku sudah dewasa. Dengan segenap jiwa dan ragaku ini, pada desaku aku berjanji. Terima kasih telah menonton!